Al-Fatihah Untuk menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini Kita berjumpa bersatu rahim dalam tanya Buya bersama dengan Buya Yahya Al-Bahjah Kita lihat begitu banyak antrian orang untuk mendapatkan bantuan Dalam rangka pembelian minyak goreng dan lain sebagainya Ini adalah salah satu cara pemerintah untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat Nah tetapi dalam pelaksanaannya banyak juga yang menilai kenapa harus berdesak-desakan dan lain sebagainya Nah untuk membahas mengenai masalah ini sudah hadir bersama kita guru kita tercinta Buya Yahya Al-Bahjah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya mohon ditangkapi tentang video yang kita saksikan tadi Buya Semoga video ini menghidupkan hati kita Ternyata disana ada hamba-hamba saudara-saudara kita Yang menganggap uang berapa? 300 ribu, 250 ribu Adalah sangat berarti Sehingga mereka rela untuk ngantri Maka bagi anda yang diberi oleh Allah kecukupan Pandai-pandailah bersyukur Dan senanglah untuk berbagi Hendaknya begitu Kalau kita melihat sebuah kejadian bukan pandai berkomentar Kita harus mencoba menghidupkan hati kita Memang kita tidak harus membantu yang disana Tapi di kiri kanan di kiri kanan juga banyak orang seperti itu Ayo kita hidupkan hati kita Dan jangan hanya menunggu pemerintah yang membantu Kita pun kalau bisa membantu Yuk kita bantu siapapun di kiri kanan kita Hidupkan hati kita Yang pertama Yang kedua adalah Pemerintah punya niat baik untuk membantu Langkah indahnya kalau disempurnakan Mungkin diperbanyak titiknya Supaya tidak terjadi Mungkin tidak harus pause Mungkin melalui lembaga-lembaga keuangan yang ada Atau bagaimana Supaya lebih tertib Dan tidak capek mereka kasihan di bulan Ramadan semacam ini Dan mereka harus meninggalkan pekerjaannya Kalau begitu kan Banyak meninggalkan pekerjaannya Kemudian juga bisa jadi mungkin Ada mungkin hanya usulan Artinya dipercantik Mungkin dari pihak melalui warga ke kepala desa Artinya ada sebagian orang yang tidak mau ngantri Karena mungkin merasa tidak nyaman, tidak enak Sehingga tetap saja di rumahnya dalam kekurangan Dan di dalam Islam pun juga ada Masalah pembagian zakat itu Tidaknya dikirim ke tempatnya Bukan kita datang Supaya Karena ada sebagian orang yang punya kehormatan, kemuliaan Tapi tidak apa-apa Artinya itu Kita melihat positifnya dulu Bahasanya perintah ingin membantu Dan semoga dengan ini Juga ada Ada semangat Pemerintah untuk bisa nyelesaikan permasalahannya Bukan hanya sampai disini Karena sudah punya niat baik di bulan Ramadan Dan hanya dilangkutkan bantuan-bantuan Termasuk problemnya apa sih Kalau kemarin karena minyak Ya segera diselesaikan urusan minyak Minyak goreng ya Apalagi sempat disebut ada mafia Mafianya kan gitu ya Itu sepertinya harus dia diberi pelajaran Biar dia juga selamat di akhirat Artinya diberi diingatkan yang serius Agar dia tobat Supaya tidak berbuat dolim di negeri ini Kalau betul ada Karena harapan kita semua bangsa ini selamat kan Gitu ya bahagia Jangan sampai ada orang yang tidak baik Dibiarkan begitu saja Dan kita membiarkan ketidakbaikan Ya juga bukan sebuah kebaikan ya Mana yang lebih penting kita menolong Orang yang perlu bantuan Atau menghentikan Orang yang akan melakukan ketidakbaikan Itu sama-sama Artinya Harus kita melakukan dua tendangan yang sama Yang bermanfaat Kemudian Di sisi lain bahwasannya Ada beberapa ini masalah Kami menghimbau Biasapun anda perlu Orang yang punya hajat Anda harus tetap punya kehormatan Jangan sampai dolim ya Artinya biarpun ngantri Tetap ngantri yang sehat Ngantri yang baik Itu yang menjadikan diri anda tenang Kalau sudah mulai berdesakan Mulai tidak Sudah panas hati Panas suasana Tidak enak Jadi Yuk Orang Mengerti bagaimana Ada satu sifat mulia Dalam Islam Ithar Mendahulukan orang lain Seperti apapun kita butuh Kita itu ya Jadi tidak akan terjadi Desak-desakan Atau bahkan Mungkin jahat sama orang lain Tidak ada Ini termasuk akhlak Yang perlu kita bangun Sehingga ngantri Kamu duluan saja deh Begitu Jadi kalau orang hatinya enak Ini termasuk yang harus kita bangun Akhlak mulia Ithar Mengutamakan orang lain Itu penting banget Kadang-kadang berpikirnya Hanya untuk diri sendiri saja Itu yang harus dipanggap Banyak Kita sering dididik Kita sering dididik Dengan egois Yang penting yang aku dapat Itu Kalau orang modelnya egois Biarpun jadi orang kaya Tidak bisa berbagi dia Tapi biarpun dalam keadaan fakir Kok masih mikir orang lain Insya Allah Dia bakat kaya Untuk bisa menjadi orang Yang bisa berbagi Allah SWT Bu ya Jadi kalau melihat seperti ini Kan Kita ngelihat Apa yang dilakukan pemerintah Tapi tidak jarang juga Bu ya Yang masuk di dalam berita Menjelang akhir-akhir Ramadan Itu pembagian zakat Bu ya Pembagian zakat Niatnya baik Tapi jatuh korban Iya kan Nggak sedikit yang Karena beresak-desakan Keinjek-injek Atau pingsan Karena dari pagi Ikut ngantri Niatannya baik Berbagi Nah tapi Jatuh korban Salah nggak sih Bu ya Kalau saya punya niatan Pengen kayak begitu Kita melihat itu Dengan hanya negatifnya Dia bener ingin Bayar zakat Cuman kita perlu Beri pengarahan Alangkah Baiknya Pembagian zakat Kalau kita Ikut seperti yang diajarkan Para ulama Hantarkan ke rumah mereka Hantarkan ke rumah Bu ya Karena ada sebagian orang Yang sangat terhormat Nggak mungkin Nggak mungkin dia ngantri Padahal dia sangat butuh Di rumahnya Jadi ini orang yang Hafif Jadi maka Dihantarkan di rumah Kemudian juga Itu lebih aman Agar kita tidak Masuk dalam wilayah Yang kurang baik Dan kita tidak boleh Mendo orang lain Ria Nggak boleh loh ya Cuman kita itu khawatir Wah ini ribuan Yang bersamaku Khawatir ada setan masuk Tapi paling indah adalah Didata Kemudian Masuk ke rumah mereka Dengan tenang Dan itu akan Lebih sempurna Karena apa Kalau ngantri begitu Mungkin orang yang Tidak berhak Juga ikut ngantri Sementara orang yang Sangat berhak Tidak mau ngantri Karena mungkin Sudah usia lanjut Dan sebagainya Jadi indah Indahnya Diajar oleh para ulama Indahnya adalah Zakat itu Diantarkan ke Pintu rumah masing-masing Termasuk yang Yang disampaikan Bantuan ini juga demikian Sebetulnya Masya Allah Baikku ya